Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menulis hasil penelitian kita dalam bentuk artikel yang selama ini banyak dilakukan adalah menulis hasil penelitian di laporan penelitian. Saya kira ada perbedaan yang sangat mendasar ketika kita mengubah atau memasukkan laporan penelitian itu ke dalam bentuk jurnal. Sahabat-kerabat IA Schooler dimanapun Anda berada pada malam hari ini, Prof. Irwan akan mengupas tuntas persoalan tersebut. Insya Allah kita ada waktu kurang lebih 2 jam ke depan. Bagi rekan-rekan, sahabat dan kerabat IA Schooler yang tidak sempat bergabung melalui Zoom pada malam hari ini, kuliah pada malam hari ini juga bisa diikuti melalui IA Schooler channel di Youtube. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe, like, and share sehingga teman-teman yang lain juga dapat menikmati apa yang kita peroleh pada malam hari ini. Insya Allah moderator atau yang akan memandu kuliah kita hingga akhir, beliau Dr. Anies Farida dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau karena sebelum acara ini dimulai, ternyata diantara kita sudah saling kenal-mengenal. Entah itu mengenal sahabat dan kerabat IA melalui karya atau bahkan nama atau memang dari awal sudah mengenalnya. Insya Allah pada malam hari ini seperti biasa, sahabat dan kerabat IA Schooler yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan menggunakan fasilitas rest hand yang ada di fasilitas masing-masing. Dan nanti teknisi akan langsung menyambungkan, akan mempersilahkan sahabat dan kerabat semua untuk bertanya. Saya kira saya tidak perlu memperpanjang lebar. Saya undang saudara Dr. Anies Farida untuk memimpin untuk mengawal kita hingga akhir pertanyaan. Silahkan Mbak Anies. Baik, terima kasih Mas Hase yang selalu cool dan luar biasa dalam menjadi host di acara tiap malam, kamis dan malam minggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, dan semoga semua sahabat IA Schooler dimanapun berada selalu semangatnya tidak terpengaruh dengan kondisi pandemi COVID-19. Baik, saya terus terang luar biasa mendapatkan kehormatan menjadi moderator malam ini. Terima kasih banyak Prof Irwan yang telah memberikan kesempatan perjalanan panjang bagi saya mengenal beliau 25 tahun yang lalu. Dan saya selalu terus merasa kurang dan harus selalu belajar pada beliau. Baik, saya menyapa dulu Prof Irwan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak Anies. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Surabaya bagaimana Surabaya ini? Surabaya aman lah, paling tidak kalau kita keluar-keluar dan selalu mematuhi protokol. Protokol itu penting ya. Iya, yang penting itu. Kita janjian ya Prof ya, padahal nggak janjian ya, bajunya sama biru. Baik. Halo semuanya. Boleh saya menyapa-menyapa ini, tadi sempat Bang Hase sudah menyapa beberapa teman yang kebetulan juga memang sudah kenal dari sejak sekian puluh tahun lalu seperti Mbak Mona dari Medan, kemudian ada Bang J dari Pontianak, kemudian ada Mbak Ami di Bangka Belitung, Bu Hesti di Rio, Bang Inas di Banjarmasin, kemudian juga ada Pak Rahmat tadi di Makassar, ada Bu Saraju di Kediri, ada Bang Adeyamin, kayaknya juga ada ya tadi dari Papua ya, begitu banyak yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Bahkan tadi ada teman saya, karena saya share, teman yang lagi studi S3 di University of Western Australia, dari Port Sana, ikut juga join malam ini. Jadi luar biasa. Alhamdulillah. Ada magnetnya lah, Prof Irwan ini kepada siapapun ketika di komunikasikan. Selanjutnya, kayaknya nggak mungkin ya, kalau nyapa satu persatu itu tadi cukup mewakili lah, paling tidak dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan juga, kalau yang malam ini belum sempat join di acara ini secara langsung, baik di dalam room beneran, ataupun yang kata-kata Mas Hase berada di balkon, yang nggak bisa menyentuh kita, masih bisa mengikuti acara ini melalui akun YouTube IA Scholar. Jadi kalau udah ngelihat, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe dan share kepada siapapun, terutama mahasiswa kita ya. Karena kita ini anak-anak dosen, jadi pasti mahasiswanya banyak, dan mereka semua butuh untuk membuat sebuah jurnal. Karena jurnal itu tidak lagi menjadi, apa ya, pilihan, tapi jadi suatu kewajiban. Siapapun mau ujian tesis, harus udah jurnalnya, publish, mau S3, ujian juga demikian. Apalagi kita dosen, pastinya sangat-sangat butuh. Makanya, menjadi sesuatu yang luar biasa, misi ngaji malam minggu yang dipandu oleh Prof. Irwan Abdullah ini, memberikan manfaat yang luar biasa pada kita. Tidak hanya kita belajar untuk menuliskan jurnal, tapi kita juga berjejaring, berkolaborasi, bagaimana juga kita membangun relasi-relasi di luar, apa ya, segedar jurnal. Tetapi lebih-lebih lagi, yaitu bagaimana kita bisa melaksanakan Tridharma Perkuran ini secara baik. Dan ini merupakan ruang amal jariah yang luar biasa dari Prof. Irwan, yang selalu ikhlas membimbing, mengarahkan kita semua, berbagi kebaikan, dan terus menebar kebaikan untuk sesama. Semoga Allah selalu memberikan rido dan petunjuknya kepada kita semua. Amin. Nah, malam ini, seperti yang sudah tersebar di flyer, bahwa ini adalah seri ke-8 gitu ya, dari IAS Holder Lectures, yang mengambil tema tentang menulis riset dalam artikel jurnal. Di mana salahnya? Judulnya luar biasa provokatif gitu ya. Di mana salahnya? Apa sih yang biasa kita lakukan? Kesalahan macam apa sih biasanya? Biasanya sebagai penulis, peneliti, kita pastinya terburu gitu ya. Pengen semuanya bisa masuk. Padahal tentunya tidak semuanya bisa dimasukkan di dalam sebuah riset. Nah, nanti melalui kajian malam ini, beliau akan menguraikan tips-tips tentunya, juga trik-trik bagaimana membuat atau menyusun sebuah riset dalam sebuah artikel dengan sistematis, logis, analitis, yang kemudian mudah dipahami, menarik, dan tentunya bisa secara utuh menggombarkan hasil riset kita yang mungkin luar biasa banyak, berlembar-lembar dalam laporan penelitian, tapi bisa sedemikian rupa ditampilkan dalam beberapa paragraf yang bernas dan cerdas. Karena kalau Prof. Irwan tadi di Sumatera Utara disempat menyematarkan, malah tidak kita hanya butuh 1.400 kata saja untuk sebuah riset di situ. Itu kan berarti bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana mempumulasikan riset dalam narasi yang runtut, tanpa membuat gahi pembaca berkerut-kerut atau meninggalkan. Apa ini? Apalagi reviewernya. Saya kira nggak perlu lagi berpanjang lebar, nanti kita akan mengikuti kuliah Prof. Irwan, dan jangan lupa boleh langsung kalau ada sesuatu yang kurang jelas nulis di chat room atau di question and answer yang tersedia di situ, ataupun nanti ketika sesi perkuliahannya selesai, bisa raise hand dan kemudian mengajukan pertanyaan. Nanti saya akan memilih siapa kiranya yang pertanyaannya bagus, karena nggak mungkin juga semuanya diberi kesempatan. Baik, Prof. Irwan, mohon maaf kalau saya terlalu panjang membukanya. Silahkan waktu sepenuhnya saya berikan kepada Prof. Irwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua saling mendoakan. Dan di ruangan kita, ruang belajar bersama ini, ada sahabat dari berbagai tempat. Sahabat lama, sahabat baru, yang seperti disampaikan Mbak Anies. Jadi, saya mengenal Mbak Anies masih S1. Masih S1, masih jadi asisten, dan kemudian konsultasi ke Jogja dari Surabaya, dan ternyata mengalami perkembangan yang luar biasa. Saya sering mengikuti Mbak Anies ini selalu di webinar sosiologi di seluruh Indonesia, dan Alhamdulillah menjadi bagian dari kerabat IA Scholar. Alhamdulillah kita semuanya sehat, berkumpul di sini. Kita harapkan bahwa kesehatan dan semangat itu terus ada. Dan menulis ini adalah salah satu usaha, bukan hanya dalam kerangka akademik, tapi dalam usaha menyehatkan. Bapak Ibu sekalian, banyak orang hari ini saya sudah menemukan beberapa teman yang sudah mulai stres, dan karena merasa tidak tahu harus melakukan apa. Karena biasanya hiburannya adalah ke kampus, ke kantor. Hari ini seolah-olah kita mati gaya. Dan itu tidak perlu sebenarnya. Kalau kita memang punya agenda menulis sesuatu, ini bagian salah satu strategi saya kira untuk survival dalam situasi semacam ini. Nah hari ini kita melanjutkan ngeaji kita. Ini sudah seri ke-8, dan Alhamdulillah sekali ya, terus berlanjut dan dukungan kawan-kawan semua. Dan ini saya semangat, karena saya lihat semangat kawan-kawan dari berbagai tempat. Dari Perth, kadang-kadang teman kita dari Malaysia juga hadir. Nanti kita akan libatkan lebih banyak lagi kawan, dan bertukar. Suatu ketika kita bukan cuma belajar bersama, tapi berkolaborasi di dalam mempublikasi. Itu akan sampai ke sana nanti. Jadi kita sekarang ngaji dulu, kita ulang-ulang, biar kita hafal surat yang kita baca. Kalau kita ulang-ulang beberapa kali kan nanti suratnya bisa hafal. Ini yang kita inginkan. Sehingga nanti menulis menjadi persoalan yang mudah. Bukan lagi sesuatu yang harus tarik nafas panjang. Tapi bisa dilakukan sambil jalan, sambil lalu, karena template-nya, cetakannya sudah kita buat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, pertemuan-pertemuan kita ini adalah satu usaha membuat cetakan tulisan. Supaya tulisan itu sudah tercetak. Seperti saya selalu bilang, kalau mau nulis introduction itu, nggak usah lagi bertanya mau nulis apa. Karena introduction itu sudah ada cetakannya, kita sudah bicara cetakannya, itu cuma empat paragraf. Jadi cetakannya itu sudah jelas. Ada empat paragraf. Paragraf pertama isinya fakta sosial. Paragraf kedua isinya adalah fakta literatur. Paragraf ketiga isinya tujuan, tulisan. Dan paragraf keempat isinya adalah hipotesis atau argumen. Jadi nggak usah ditanya lagi. Seperti kita membuat batik. Sekali kita lukis, setelah itu kita cap. Kita cap, kita cetak. Tulisan itu sedapat mungkin kita buat. Seperti tukang jahit yang waktu kita antar kain ke tempat tukang jahit ini, kita bilang nggak diukur, Pak. Oh, nggak usah. Kenapa? Dia udah simpan malnya, udah simpan patronnya. Udah hafal dia. Jadi dia taruh mal di atas kain, dia gunting, langsung dia jahit. Nggak perlu lagi ukur-ukur. Dia membuat tulisan itu harus bisa seperti itu. Sehingga setiap saat kita bisa menulis kalimat pertama. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi pertemuan-pertemuan kita itu dalam rangka membangunin semua. Yang mungkin teman-teman yang tidak ikut dari awal, bisa nanti pelan-pelan ya, bisa mengejar. Dan kalau kita udah sampai kepada konklusion nanti, kita akan balik lagi ke depan untuk mendalami, masuk ke dalam lagi. Sampai membuat yang powerful itu seperti apa. Baik. Saya siapkan beberapa catatan untuk teman-teman yang pada malam ini bisa kita diskusikan. Nah, saya kira ada... Sebentar, saya ambil. Nah, jadi sini... Nah, jadi kita mulai dengan halaman depan. Itu ada foto yang manis di situ. Jadi satu pertanyaan tadi, salahnya di mana? Jadi ini yang mau kita coba lihat nanti. Tapi sebelum sampai saya membahas salahnya di mana, kita diskusikan dulu sebenarnya apa itu Rizal. Jadi Rizal itu bagian utama. Kenapa saya bilang bagian utama? Karena Rizal itu merupakan bukti. Jadi pernyataan tentang bukti. Bukti apa? Bukti diterima atau ditolak? Hipotensi. Atau tepatnya satu argumen. Nah, jadi itulah Rizal. Tepat apa tidak argumen kita di... Uji di Rizal itu. Nah, inilah pentingnya itu. Nah, Rizal sebagai penegasan tentang ada atau cukup tidaknya data. Pak Ibu sekalian, tulisan bisa langsung ditolak karena tidak ada datanya. Jadi nggak cukup. Mana ini datanya ya? Jadi sangat lemah tulisan karena nggak ada data. Nah, yang ketiga, Rizal itu landasan. Landasan untuk analisis. Jadi kalau kita mau membangun analisis, dia landasannya. Jadi itu point of departure untuk kita nanti buat pembahasan. Nah, Rizal juga sebagai konfirmasi atas novelty. Jadi Bapak-Ibu sekalian sering sekali kita ditanya, ini apa sih kebaruan dari tulisan ini? Jadi ada temuan yang baru dari tulisan ini, apa itu? Nah, jadi dia novelty. Kebaruan dari tulisan. Nah, jadi inilah yang menjadi pilar. Artinya landasan mengapa Rizal itu penting dan posisi pentingnya Rizal itu. Nah, prinsipnya. Jadi prinsip dari menulis Rizal itu, dia bersandar pada temuan sendiri, bukan temuan orang lain. Jadi maksudnya temuan sendiri itu adalah temuan dari penelitian kita sendiri. Jadi penelitian kita itu, apakah penelitian kita itu merupakan satu kajian empiris, jadi penelitian lapangan, jadi temuan-temuan lapangan empiris, atau kajian literatur, jadi analisis literatur. Nah, jadi ini temuan kita apa? Jadi artinya bukan mengutip pendapat orang, maksudnya temuan orang lain itu bukan mengutip pendapat orang, bukan mengutip hasil dari temuan orang lain, bukan. Jadi ini sesuai dengan tujuan dari penelitian kita, terus kita menemukan apa itu. Temuan itulah yang kita bawa. Nah, makanya Rizal sering disebut findings. Literatur sebagian menyebutnya findings, bukan Rizal. Nah, Rizal itu ditampilkan dalam bentuk data, Bapak-Ibu sekalian. Bukan cerita ya, bukan cerita, tapi data. Karena itu beda. Cerita itu kan versinya peneliti. Jadi kesan peneliti, jadi bukan data. Nah, yang data apa? Data itu berarti yang kita masukkan, kita ceritakan itu hanya yang diamati. Apa yang teramati. Kalau enggak, kita lihat enggak boleh diceritakan kira-kira gitu. Yang didengar. Yang didengar. Jadi informan bercerita, kita dengar, yang kita dengar itulah. Atau yang kita baca. Jadi kita membahas teks, membaca teks. Nah, yang kita temukan dari teks itu, itulah yang kita masukkan ke dalam Rizal. Nah, itu data. Nah, ini sering sekali jadi persoalan, Bapak-Ibu sekalian. Karena dalam tulisan sering tidak bisa dibedakan data yang mana. Karena bercampur aduk dengan cerita. Nah, jadi artikel jurnal itu pada prinsipnya dia memelihara data. Jadi data semurni mungkin tampil. Nah, jadi itu penting sekali. Nah, bagian Rizal bukan analisis. Jadi artinya apa? Tidak boleh ada analisis pribadi kita, pandangan. Jadi menurut hemat saya, itu enggak boleh itu. Dalam Rizal enggak boleh. Jadi apa yang kita harapkan, apalagi yang kadang-kadang kita nuliskan sebaiknya. Jadi sebaiknya pelanggaran ini tidak perlu terjadi misalnya. Itu enggak boleh dalam Rizal. Enggak boleh. Karena itu penilaian individual. Ini enggak ada hubungannya sebaiknya. Karena peneliti itu seperti orang yang memegang kamera. Hanya boleh berbicara atau hanya boleh menyatakan sesuatu pada apa yang terlihat dari lensa kamera. Jadi kalau tidak tertangkap lensa kamera, enggak bisa. Enggak boleh diceritakan. Nah, ini seperti kita kameranya diarahkan kemana, dapat apa, itulah yang kita ceritakan. Karena properti artinya fenomena dunia ini luas sekali. Enggak perlu diceritakan semua. Karena penelitian itu adalah si pemegang kamera tadi. Jadi yang memang dia fokuskan kemana, dia zoom kemana, itulah yang diceritakan. Nah, Rizal juga merupakan jawabannya. Jadi jawaban atas masalah atau jawaban atas tujuan dari penelitian kita. Nah, ini poin-poin prinsip yang harus kita pegang dulu supaya waktu kita menulis kita ingat. Atau waktu kita menulis itu kita jaga. Jadi tulisan itu harus kita kendalikan. Nah, jadi saya ini kembali ya, supaya semuanya familiar terus. Ini template yang harus kita pegang. Di situ kita tahu Rizal ada di mana. Jadi ini template Imbred. Introduction, method, result, discussion. Itu Imbred. Nah, jadi di situ ada literature review untuk memperkaya. ada discussion dan ada conclusion. Ada conclusion ya. Jadi selain Imbred tadi ada literature review dan conclusion. Nah, jadi secara khusus malam ini kita fokus pada Rizal itu. Nah, sebagai bagian. Nah, ini sengaja saya kembali pada poin Imbred ini supaya kita jelas posisioningnya karena nanti pembahasannya menyangkut hal-hal semacam itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam teori menulis jurnal, kalau kita lihat petua-petua yang diberikan oleh pelatih-pelatih di berbagai belahan dunia ya, kalau kita pelajari, bahkan ini saya menunjukkan, bahkan ada cara yang ekstrim. Jadi menulis Rizal itu ekstrim. Jadi ekstrimnya apa? Ekstrimnya Rizal itu bagian dari tujuan, method, discussion, dan conclusion. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kira-kira kalau kita mau aman, menulis jurnal model-model signed directs misalnya, jadi itu ini ya, kalau kita buka signed directs, itu yang dia berisi jurnal-jurnal skopus di situ, dia menganut template semacam ini, dan kita lihat banyak jurnal secara ekstrim itu memperlakukan. Jadi kira-kira tulisan itu seperti kue lapis. Kue lapis yang tujuan penelitian pertama, jadi bahkan tujuan penelitian sering kita bagi ke dalam tiga tujuan. Yang satu tujuan agak deskriptif, Yang kedua tujuan-tujuan kritis untuk mencari sebab-akibat, faktor. Yang ketiga tujuan-tujuan yang implikatif atau transformatif. Bagaimana mengubah sesuatu menjadi lebih baik, atau resolusi atas sesuatu. Itu tujuan yang ketiga. Tiga tataran itu nanti membutuhkan tiga method. Apa yang satu mungkin, contohnya membutuhkan metode observasi yang pertama. Method yang kedua, wawancara. Nah, method yang ketiga, itu adalah focus group discussion. Jadi kita data mapping gitu ya. Nah, kalau begitu risalnya apa? Kalau pakai method yang pertama observasi, berarti risalnya itu dapat nanti skema-skema. Dokumentasi dalam observasi itu berupa gambar peta. Karena observasi berupa pemetaan. Mungkin observasi jaringan, berarti ada gambar jaringan. Seperti itu ya, sketsa. Nah, kalau pakai metode wawancara, berarti nanti kalau wawancara dengan pedoman wawancara, berarti akan melahirkan kutipan-kutipan wawancara. Jadi risalnya itu berbentuk kutipan wawancara. Nah, kalau nanti kita pakai FGD ya, focus group discussion. Nah, itu juga nanti pernyataan-pernyataan bandingan satu anggota di dalam kelompok yang terlibat dalam diskusi tadi itu. Nah, kita tampilkan. Mungkin kita buat matriks untuk melihat perbedaan, pandangan, dan sebagainya. Nah, jadi dengan demikian, kita lihat risalnya. Risalnya itu berbeda antara risal satu dengan risal dua, dengan risal tiga. Artinya apa? Beda metode, beda risalnya. Beda tampilan risalnya. Jadi beda metode itu berarti risalnya akan ditampilkan dengan cara yang berbeda. Nah, ini contoh ekstrim cara menulis. Artinya begitulah kadang-kadang sakleknya sistem penulisan itu. Nah, kita kan sering sekali. Saya Bapak-Ibu kadang-kadang juga bertanya dalam ujian disertasi itu, saya sering mengatakan bahwa misalnya disertasi saudara sangat menarik. Saya membaca di alaman 165. Ada satu pembahasan yang bunyinya sebagai berikut. Saya bacakan. Jadi semacam analisisnya, diskusinya itu saya bacakan. Terus kemudian saya tanya. Ini hasil penelitian ini. Jadi diskusian yang dia tulis itu, itu berasal dari metode yang mana. Jadi dia peroleh itu dengan metode apa. Nah, ini biasanya kita sudah kalang kabut. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalang kabut. Karena apa? Kita nggak pernah terbiasa, nggak pernah terbiasa pakai metode tentu, kemudian melahirkan risal tertentu. Jadi kita metodenya apa saja, nanti hasilnya apa saja. Itu sering begitu kalau kita baca tulisan. Makanya kadang-kadang sangat skopus itu misalnya dia sangat saklek dengan hal-hal metodologis dan juga dengan tampilan finding semacam ini. Nah, ini formatnya kira-kira supaya kita terbiasa itu ya. Jadi format display risal itu dia berupa deskripsi. Kalau observasi tadi deskripsi. Kita deskripsikan. Nanti kita lihat contoh, beberapa contoh. Nah, kemudian kutipan hasil wawancara. Nah, nanti tahu kita, ini kutipan ini ya, kalau biasa tampilan kita itu dikutip satu spasi ya, tampilannya itu. Nah, nanti dalam bentuk matrik, grafik, diagram, atau table. Nah, jadi ini ya kita bisa lihat. Nah, kemudian visualisasi, visualisasi itu gambar, foto, sketsa, peta. Jadi kita bisa lihat peta dan sebagainya. Nah, jadi bisa juga nanti kita lihat tampilannya itu potongan cerita. Cuplikan dari naskah, resume. Jadi ceritanya panjang sekali, nanti bisa di resume. Atau naskah kita resume, misalnya kita tampilkan dalam bentuk. Atau capture-an ya. Print screen dari, atau scanning ya. Nah, ini kita lihat format display-nya seperti apa. Jadi kalau saya lihat risal, kira-kira 10-12 paragraf. Nah, jadi kalau setiap paragraf itu kan, setiap paragraf itu rata-rata kan 150 kata. Jadi kita bisa menulis 1.500 kata kira-kira. Untuk risal, jadi naik lebih dan kurang ya, antara 1.300 sampai 1.700 gitu. Adres 1.500 kata. Nah, jadi bagaimana menuliskannya? Jadi kira-kira kalau arusnya, arus susunan tulisan kita itu, karena risal itu kan bagian 4, 2 Pak sekalian ya. Satu introduction, dua literature review, tiga method, empat result. Lima discussion, enam conclusion gitu. Nah, jadi kalau kita berpatokan pada itu maka empat. Kita menulis empat risal gitu. Risal, nah itu tidak ada judul lagi. Jadi langsung risal. Jadi banyak jurnal itu enggak pakai judul. Ada juga risal titik dua dikasih judul. Atau ada juga tidak ada kata risal, tapi langsung judul besarnya. Jadi pakai kapital semua. Nanti yang 4, 1, 4, 2, 4, 3 itu nanti turun jadi ini. Jadi huruf kecil. Nah, jadi bukan kapital ya. Jadi huruf biasa. Nah, jadi ada 4, 1, 4, 2, 4, 3. Nah, waktu kita menulis, kita menulis itu kita buka dulu paragraf. Jadi paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu bicara risal. Apa yang kita mau tulis di bagian 4 ini, kita kasih kira-kira 3 kalimat. 2, 3 kalimat pembuka. Nah, setelah kita buka itu artinya 2, 3 kalimat. Kalimat terakhir itu ujinya. Jadi hubungan tersebut dapat kita lihat pada tiga. Atau keberadaan katakanlah ya. Jadi misalnya pengaruh krisis terhadap kehidupan masyarakat itu dapat dilihat dalam tiga wujud. Nah, jadi ditutup dengan dapat dilihat pada tiga wujud. Nah, misalnya. Nah, berarti 4, 1 itu wujud pertama. 4, 2 wujud kedua. 4, 3 wujud ketiga. Nah, jadi kita bisa juga bisa dijelaskan. Jadi terjadinya krisis terhadap kehidupan masyarakat ini dapat dijelaskan melalui langsung 4, 1 itu perspektif pertama. 4, 2 perspektif kedua. 4, 3 itu perspektif ketiga. Nah, atau kita juga bisa, yang kita jelaskan tadi, disebabkan oleh tiga faktor. Jadi disebabkan oleh tiga faktor. Nah, jadi tiga faktor itu kita jelaskan. Kita jelaskan. Jadi risal 1 itu faktor A, risal 2 itu faktor B, risal 3 itu faktor C. Nah, jadi masing-masing itu nanti baru menurunkan bagian-bagiannya. Nah, bagiannya itu tergantung dari sifat. Jadi risal tadi itu sifatnya apa? Misalnya ada tiga data misalnya. Nah, tiga data ya berarti tiga ini. Kita coba tiga data itu coba kita bikin klasifikasinya. Jadi artinya bagian 1A itu klasifikasi tersendiri, bagian 1B, bagian 1C. Nah, klasifikasi itu misalnya kalau tiga faktor, saya ambil contoh misalnya ya. Jadi faktor sosial. Jadi kalau risal 1 itu kita mau bicara ini faktor sosial yang mempengaruhi. Maka saya akan bilang bahwa faktor sosial terdiri dari tiga hal. Nah, yang pertama itu adalah hubungan sosial. Yang kedua adalah pengelompokan sosial. Dan yang ketiga adalah struktur sosial misalnya gitu. Oh, stratifikasi sosial. Nah, berarti 1A itu saya bicara hubungan sosial. 1B adalah kelompok sosial. 1C itu adalah stratifikasi sosial misalnya. Nah, jadi harus ada klasifikasi. Nah, kelemahan kita di dalam membuat risal biasanya enggak ada strukturnya. Jadi semua ditumpahkan. Nah, jadi Bapak-Ibu jangan menumpahkan semua data. Data itu yang kita bawa pulang pakai ember, datanya penuh. Begitu sampai ke risal kita tumpahkan semua. Jadi kita pilih dulu. Jari ember itu kita pilih dulu, kita bikin klasifikasi. Kalau klasifikasinya itu berdasarkan warna, kita ambil. Warna merah disendirikan. Warna hitam disendirikan dulu. Nanti warna hijau disendirikan. Kalau 4 warna berarti ya kita bikin 4 klasifikasi, maka satu-satu dijelaskan. Jadi ini struktur berpikirnya penting sekali. Karena waktu kita menulis risal, karena tidak ada struktur berpikir yang jelas, maka tidak mudah terbaca. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kesulitan utama menulis risal itu adalah memastikan orang bisa membaca. Jadi orang bisa membaca dengan mudah. Nah, jadi kira-kira kalau urut-urutannya seperti ini. Jadi begitu kita buka risal, dimulai dengan pengantar tentang islam yang dibicarakan itu, nah kita kemudian bisa katakan tiga bukti. Tiga bukti itu bisa dalam bentuk pendekatan, atau aspek, atau faktor tadi saya bilang, atau tahapan. Jadi ini tergantung dari sifat penelitian kita. Kita sedang mencari bukti dalam bentuk tataran, tingkatan-tingkatan, misalnya bukti pada keluarga, bukti pada individu, pada keluarga, pada komunitas. Jadi berarti ada tiga tataran. Atau bukti dalam dimensi tadi, dimensi hubungan sosial, pengelompokan sosial, ratifikasi sosial. Jadi ada tiga aspek. Nah tahapan juga begitu. Tahapan seperti implementasi, implementasi mau kita tampilkan dalam bentuk tahapan misalnya. Jadi bukti satu itu tahapan pertama, bukti dua tahapan kedua, bukti tiga tahapan ketiga. Jadi ini strukturnya semacam itu. Kita strukturkan, kita bikin klasifikasi-klasifikasi. Nah begitu bukti yang pertama, kita jelaskan struktur tulisan itu berisi data, apakah satu bagian jadi bulat, atau dua bagian agak ini ya, jadi dual. Jadi kita bagi dua atau tiga bagian. Jadi kontinus, mungkin datanya kontinus itu. Nah langsung diikuti dengan deskripsi. Jadi ada deskripsi, diikuti dengan deskripsi. Nah setiap bagian kita lakukan seperti itu. Jadi setiap bagian seperti itu kita lakukan terus. Nah jadi sampai bukti yang ketiga. Kenapa bukti Bapak-Ibu sekalian? Jadi usaha menulis itu adalah usaha mencari bukti-bukti, usaha menunjukkan bukti-bukti atas pernyataan kita. Dari awal selalu saya bilang kita mau menulis sesuatu untuk mengatakan sesuatu pada dunia nunjau di sana. Sesuatu apa? Sesuatu yang mereka nggak tahu. Sesuatu yang belum pernah mereka pikirkan. Supaya mereka percaya, si pembaca itu percaya, maka tulisan itu berisi bukti-bukti. Nah itulah data. Jadi data itu sebenarnya sebagai bukti. Nah bagian terakhir dari tulis satu, kalau bisa disimpulkan, walaupun bukan satu paragraf, misalnya disimpulkan satu paragraf kira-kira. Maksudnya kesimpulan sederhana, bukan analisis, tapi semacam penutup. Jadi sulitan atau kelemahan kita sering sekali kalau kita nulis, sudah kita kutip, terus ditinggal. Terus apa itu tadi maksudnya? Jadi kita nggak mengatakan apa-apa. Nah sebaiknya kita tutup dengan pernyataan tertentu. Jadi supaya lebih jelas. Ini saya ambil satu contoh misalnya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kita lihat contoh tulisan Ahadur. Waktu dia ini salah satu struktur misalnya, kita lihat. Jadi dalam risal dia, dia membagi beberapa kelompok. Salah satunya dia bilang uncertainties, ketidakpastian. Nah jadi waktu dia tampilkan risal tentang uncertainties ini, dia mengutip, dia mengutip kalimat-kalimat Nuria. Ini seorang lansia. Jadi dia kasih keterangan. Ini sering ada pertanyaan. Kalau ngutip wawancara itu informannya ditulis nggak namanya. Nah jadi ditulis. Jadi kadang-kadang ditulis Nuria, 52 tahun. Kalau Erderly tentu saja mungkin 72 tahun atau 68 tahun. Jadi ini, tapi dia cuma nulis Erderly. Nah jadi di sini dikutip. Jadi dikutip, ini kita lihat masuk ke dalam ini. Jadi, my children can choose where to marry me. Jadi mau dikebumikan di mana gitu. Yes, if my children want me to be buried here, then that's fine. Nah gitu ya. Kalau mau dikebumikan di sini ya bagus juga. Pasti ini bukan masalah COVID ya. COVID kan ada penolakan-penolakan. Ini dipanjang nih ceritanya ya. Nah ini, ini kita lihat. Di sini apa? Ini Sarah. Jadi ini wawancara dengan Sarah. Sarah, di bawah ini wawancara dengan Khadijah. Ini semua ini. Kalau Sarah ini middle age ya. Umur pertengahan ya mungkin. Maksudnya lima puluhan. Erderly ini berarti lansia. Bahkan di sini dia ngutip Ikram. Ikram, a middle age participant, has no clear idea where she would like to be buried. Jadi, nggak jelas. Dia nggak punya idea yang jelas tentang di mana dia ingin dikebumikan. Jadi ini semua tentang informan gitu. Ini cara Bapak-Ibu sekalian kalau kita wawancara, bagaimana kita hadirkan. Dan data wawancara itu dengan orang ini itu dihadirkan secara saut-menyaut. Sambung-menyambung gitu ya. Jadi, sambung-menyambung dijahit. Jadi, dijahit. Tapi dijahit dengan pola. Jadi, kalau kita jahit kain-kain pecahan, kain perca ya istilahnya, dilihat pola yang bisa membentuk satu mosik yang bagus gitu. Nah, saya ambil contoh di tulisan saya dengan Pak Bayu dan Mas Pratama ini. Ini yang saya bilang, saya membandingkan. Jadi, dari penelitian teman ini, Persada, dia meneliti tahun 2018, presidential election. Terus, saya meneliti tahun 2019. Jadi, 2019. Jadi, Bapak, Ibu lihat. Ini saya membandingkan 2014 dengan 2019. Dan langsung ditulis ya. Jadi, masih hangat terbitnya 2019. Jadi, langsung terbit tahun itu juga. Nah, jadi, di sini kita lihat. Jadi, kalau lihat ceritanya, ini bukan kutipan wawancara, tapi bahan-bahan dari detik.com dan okezone.com ya. Jadi, di sini saya bilang ya. Looking back on Indonesia tadi, ini presidential election ya. Jadi, discuss about candidate widely reproduced by the online media, detik.com dan okezone.com. Nah, the most widely reproduced discourses regarding the first presidential candidate, Prabowo, WA. Jadi, yang direproduksi discoursesnya itu satu apa. Nah, jadi langsung Prabowo human rights ya. Jadi, ini violation. Kidnapping students. Jadi, kita ceritakan. Terus, apa saja, apa saja. Nah, kalau the second candidate, di sini saya bilang, the second candidate, Jokowi Dodo, was similarly targeted by rumours. Rumoursnya apa? Bahwa di apa, di apa, di apa. Nah, jadi, ini semua kita ambil dari tadi, detik.com dan okezone.com. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi, kita lihat, kita enggak masuk di situ. Jadi, kita enggak ada urusan apa-apa. Jadi, kita hanya menceritakan data-data dari itu. The most widely reproduced black campaign targeted at Prabowo deal with his involvement in human rights violation. Jadi, ini ya. Terus kita kasih contoh, kidnapping, dan sebagainya. Nah, di bawah ini juga gitu. Nah, jadi ini presentasi data yang ini ya, yang sudah blended. Blended dalam satu cerita. Tapi, di dalam cerita itu, enggak ada kita. Jadi, kita enggak ikut. Kita enggak beri penilaian. Misalnya, karena kita perlu Joko terus kita ini ya, dalam kalimatnya itu, itu kata ada urusan presentasi yang ini harus apa yang dikatakan oleh media, karena sumbernya ini adalah thetip.com dan .com. Nah, ini saya ambil contoh lain dari Gindul, misalnya. Nah, ini tulisan mereka, dia tampilkan seperti-seperti ini. Ini kenapa saya jadikan contoh Bapak-Ibu sekalian, kalau misalnya hari ini mau bikin tulisan tentang COVID-19 ya. Ini menarik kita bikin seperti ini. Kita bandingkan COVID-19 Indonesia di sini, Malaysia, Thailand. mungkin kita sedang bicara perbandingan COVID-19 di Asia Tenggara. Berarti kita bisa masukkan 5-6 gambar seperti ini, grafik seperti ini, untuk memperlihatkan perbandingannya. Nanti baru dianalisis itu. Ini contoh ini. Nah, jadi ada yang simpel, tapi juga bisa. ini tulisan Ilyas di Journal of Entrepreneurship Education. Tulisan tentang Indonesia. Jadi kita lihat nih, Islamic boarding school ini sebenarnya sederhana. Tapi inilah data. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang kita data yang sederhana, kita tidak terbiasa. Jadi akhirnya tampilan dari tulisan kita tidak ada datanya. Padahal ini adalah data. Jadi dilihat bagaimana sebenarnya struktur yang lebih kompleks misalnya foto. Jadi foto kita lihat begini. Jadi foto bisa dijikan dasar. Jadi foto-foto jangan di setiap halaman kasih satu foto misalnya. tapi kalau bisa foto di gandeng tiga, empat, begini nanti dikasih catatan. Ada figure satu, figure dua, figure tiga, dan seterusnya. Sekaligus seperti itu. Nah, ini yang sudah pernah saya tampilkan. Ini seperti di tulisan di Kogan Education. Tulisan kami bareng-bareng dengan Mas Hakim, Pak Bajah. Ini kita tunjukkan. Jadi hasil-hasil dalam yang terkaitan dengan knowledge apa, value apa, practice apa. Jadi kita bangun. Jadi hasil wawancara dari apa yang kita teliti, kita bangun. Nanti bisa kita lihat ya. Contoh lebih lengkap. Nah, ini saya ambil contoh yang ditulis di International Journal of Islamic Soul yang akan terbit. Berapa bulan lagi di UKM ini ditulis oleh Bu Muasoma dan kawan-kawan. Ini forthcoming yang akan terbit. Nah, beberapa tabel itu ditampilkan seperti ini. Jadi ini kan tentang humanitas. Jadi humanitas, jadi konsep human itu dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dibandingkan. Arabiknya seperti ini, dalam bahasa Indonesia manusia adalah binatang yang berakal. Jadi di sini Inggrisnya, ini untuk apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu supaya pembaca di dunia itu tahu makanya perlu kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, interpretasi apa? Jadi kita kasih kodenya di sini interpretation. jadi ini cara menampilkan risal. Jadi hasil analisis itu hasil ini maksudnya temuan ya, temuan dari analisis bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, ini kita bikin matriks semacam ini. Nah, ini contoh bagaimana kita menyelesaikan kadang-kadang kompleksitas. Kompleksitas dari data diselesaikan dengan cara disederhanakan. Jadi Bapak-Ibu sekalian untuk apa kita membuat tabel, membuat matrik, grafik, dan sebagainya itu tujuannya satu sebenarnya. Semua itu tujuannya supaya si pembaca lebih mudah memahaminya. Jadi tabel Bapak-Ibu sekalian itu membuat pembaca makin bingung, itu jangan. Nah, itu jangan. Bahkan ada jurnal yang mengatakan no more than five tables. Jadi walaupun kita pakai tabel, nggak mau dia lebih dari lima tabel. Jadi sampai seperti itu. Jadi dibatasi juga tabel. Jadi ini contoh yang sering. Ini saya suka dengan tulisan ini tentang perspektif mahasiswa pendidikan kebudayaan. Jadi kebudayaan di sekolah itu diajarkan nggak? Jadi pendidikan kebudayaan dan estetika. Jadi ini menarik tulisan di New Education Review ini. Cara dia menampilkan risal. Jadi tabel seperti ini Bapak-Ibu sekalian di New Education Review itu ditampilkan empat halaman. Jadi empat halaman jurnal. ini kan saya potong di atas tabel dua ini. Ini empat halaman. Isinya apa? Semua hasil wawancara ini statement mahasiswanya. Jadi dia bilang in my opinion the aesthetics of the building and certain rooms was neglected dia bilang. Jadi water started dripping from the room sailing as there were holes in the roof ini mahasiswanya yang ngomong. jadi di sebelah kanan itu kita bikin coding neglected aesthetics of the building lack of empowerment and individualism. Jadi ini codingnya. Jadi kira-kira ringkan dari kata-kata mahasiswa di sebelah kiri itu kita kasih codingnya supaya mudah dipahami. jadi coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ini kersen ini dia daripada menceritakan menurut Amir gitu kira-kira terus dikutip dia langsung kasih tabel distrukturkan tabel itu sehingga orang mudah untuk mengikutinya mudah untuk melihatnya dan setelah itu didiskusikan sedikit sekali sedikit aja jadi ini kita lihat yang terakhir dari ini kita simpulkan ya kita simpulkan jadi kira-kira apa yang perlu kita perhatikan ya di dalam result jadi ada empat elemen penting yang saya tadi data jadi bukan interpretasi nah jadi dimana salahnya kita salah di dalam menulis result itu findings itu itu karena sering sekali yang kita masukkan itu interpretasi jadi nulis result kok interpretasi peneliti jadi ini sering sekali nanti kadang-kadang pakai referensi jadi kalaupun terpaksa kita pakai referensi itu kata di jurnal-jurnal ya referensi ya satu dua yang memang udah penting sekali ya kita rujuk jadi kita waktu menjelaskan sesuatu dalam arti dari tabel itu supaya tabel itu logis kita rujuk mungkin satu dua bacaan untuk memberi konteks gitu tapi maksudnya bukan untuk analisis nah itu diperbolehkan jadi jadi kalau ada referensi di bagian result itu bisa dicurigai ini kok ada referensi kira-kira jadi kita harus pada tempatnya menggunakan referensi karena bukan di situ analisis bukan di situ itu memang betul-betul menyajikan data nah yang kedua bagian result itu ditulis se-efektif mungkin nah jadi efektif efisien ya efektif efisien jadi jangan bertele-tele ya to the point datanya apa ini datanya terus jadi tampilan data mentah kira-kira gitu ya udah diproses jadi tabel tampilkan tabelnya jadi jangan jangan bertele-tele berdasarkan tabel di atas gitu ya kita tulis jadi waktu nanti dicetak terakhir tabelnya nggak di atas lagi ya udah turun ke bawah tabelnya jadi nggak bisa dibaca ya karena kalimannya berdasarkan tabel di atas jadi jangan pernah menulis berdasarkan tabel di atas jadi harus tulis menulis berdasarkan tabel satu nah dia mau di atas mau di pinggir mau di mana nggak jadi masalah gitu jadi berdasarkan tabel satu jadi angka-angka di tabel itu jangan diulangi jangan diomongin lagi ya tapi dibahasakan misalnya kecenderungan umum jadi jangan pakai disebutkan lagi prosentasenya gitu ya tapi sebagian besar tampak dari tabel itu sebagian besar menyatakan apa ada kecenderungan apa misalnya jadi itu jadi semacam penjelasan bukan analisis penjelasan atas data penjelasan penjelasan atas baik itu data tabel maupun matrik atau data tadi data wawancara mendalam ya yang ditampilkan melalui kutipan-kutipan tadi nah itu juga kita jelaskan dalam arti kita beri keterangan kita beri penjelasan jangan dianalisis jadi titiknya disitu jangan dianalisis nah kemudian memilih for display jadi format display itu harus kita pilih dengan sesuai jadi kadang-kadang gini karena kreatif ya di dalam memilih format display itu jadi bagus sekali jadi menarik sekali tulisan itu wah kok menghasilkan sebuah matrik misalnya seperti tadi ya menghasilkan klasifikasi jadi kalau berpicara tentang perbedaan bagus juga kalau dibikin tabel ya yang ini cenderung apa ini cenderung apa kemudian kelihatan jadi langsung kelihatan nah jadi display data itu kita pilih yang paling sesuaikan tapi yang paling penting lagi yang paling memudahkan memudahkan pembaca untuk paham itu prinsip display display data di risal nah yang terakhir memiliki kaitan langsung dengan tujuan jadi waktu kita nulis itu kita kontrol betul ini memang sesuai dengan pertanyaan masalah apa enggak memang ditanyakan apa enggak kok dijawab di situ gitu kalau enggak ditanyakan di depan jangan dijawab di belakang nah artinya apa kelemahan kita selama ini kita takut buang data eman-eman jadi orang bilang wah udah capek ke lapangan ngumpulkan data ini kok enggak dimasukkan jangan enggak boleh begitu karena apa menulis tidak hanya sekali data itu tidak pernah terbuang kita tulis lagi nanti itu akan keluar dalam tulisan yang lain nah jadi hanya yang benar-benar berhubungan langsung dengan tujuan itulah yang kita pakai nah jadi itu ya Bapak Ibu sekalian materi dasar nanti ada kesempatan saya tunjukkan yang live ya artinya yang artikel lengkapnya seperti apa nanti kita tunjukkan nah jadi Mbak Anies itu kira-kira ini ya yang bisa kita diskusikan ada teman-teman ini kesempatan itu apa selama ini yang dihadapi atau kesulitan selama dalam menulis risal itu ada dimana bisa kita bahas ya masih ada kesempatan kita saya kembalikan ke Mbak Anies terima kasih Prof Irwan luar biasa saya banyak menerima chat secara pribadi bagaimana merasa sangat terbantu karena Prof Irwan menjelaskannya sangat mudah rasa ringan jadi sesuatu ini sebenarnya kan sangat berat orang sering sekali salah menampilkan data ini seringkali bercampur dengan interpretasi pribadi peneliti seperti tadi yang sudah saya ini inventarisir dari chatroom ada pertanyaan yang menarik yang bisa dikemukakan saya gak ngulangin lagi lah yang disampaikan oleh Prof Irwan dan gak perlu saya garis bawah karena semuanya sudah sangat-sangat jelas baik ada satu yang ini dari Pak Benny kalau gak salah bahwa di dalam sebuah jurnal itu mensyaratkan apabila kita ingin menampilkan data dalam bentuk grafik tabel foto atau ilustrasi lainnya itu harus dikirimkan dalam file yang terpisah dari file artikel utama nah kadang-kala kurang telaten gitu ya dalam masalah ini apakah ada tip khusus untuk mengantisipasi permintaan yang semacam ini Prof bisa langsung dijawab aja ya daripada beberapa pertanyaan atau gimana biasanya Prof Irwan halo saya kira kita ambil beberapa pertanyaan ya mungkin ada yang sama atau ya ini yang pertama dari Pak Ben kemudian yang berikutnya dari Ibu siapa tadi menanyakan begini apakah terkait dengan penulisan sebuah jurnal atau penelitian ini antara hasil dan pembahasan ini ini mungkin perlu di clear-rekan gitu ya mungkin antara riset tadi dengan discussion gitu ya mungkin maksudnya ya itu tidak dipisahkan biasanya lumrah dalam penelitian kualitatif artinya seperti yang kesalahan yang jamak terjadi seperti di awal salahnya di mana tadi bahwa antara data dengan kemudian analisis peneliti ini bercampur adu dan disampaikan disini adalah lumrah dalam penelitian kualitatif padahal tadi kan sudah clear kalau Prof. Irman menjelaskan mungkin Prof. Irman bisa menyampaikan lagi kemudian bagaimana teknis yang tepat agar antara hasil dan pembahasan itu riset dan discussion tadi mudah dipahami bisa dipisahkan dengan clear sehingga tidak terjadi lagi kesalahan kesalahan yang berulang terkait dalam penuangan data dalam riset ini mungkin dua itu dulu ya Prof. Irman nanti bisa lagi ada yang live mungkin ada satu yang langsung mau tanya langsung dibuka juga baik mohon ini dari Munir Yusuf dari siapa dari Pak Munir Yusuf Pak oke Pak Munir Yusuf baik kalau memang ada kesempatan tadi ada dua yang sudah saya catat Pak Irfan Nur dan Ibu Alvisyah atau Bapak Alvisyah juga raise hand tiga orang ini langsung menyampaikan pertanyaannya munggu pertama Pak Munir silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin bertanya ini terima kasih ini kalau saya melihat ini data itu diletakkan langsung pada setiap sub-sub ini jurnal cuma empat lima halaman ini lima halaman jadi saya lihat data itu langsung disematkan di dalam setiap sub-sub jadi ini introduction bagian introduction terus masuk ke sub-nya bagian history telehealth terus ada data karena ada table satu terus ada sub lagi clinical medicine telehealth terus ada lagi data ini salah satu mungkin gaya jadi kayaknya ini memang kalau menurut saya saya hanya menegaskan ini pengetahuan saya pemahaman saya sepertinya memang harus mengikuti template tiap prop ini karena nah ini kayaknya beda-beda beberapa jurnal beda-beda di dalam menuliskan menempatkan data atau findings dari setiap penelitiannya atau yang kedua yang kedua adalah apakah di dalam setiap penulisan result ini data itu memang sebaiknya diikuti dengan penjelasan kalau kalau berdasarkan pengalaman pak prop sendiri selama ini yang mana ini yang lebih lebih berterima untuk jurnal-jurnal terima kasih prop ya ya makasih bu Alvisah tadi ya silahkan bu Alvisah Mbak Alvis orang Banjar Banjarbaru tergeser ke attendis Mbak Alvisah Pak Irfan Nur yang bisa terus Irfan ada Mbak Irfan Nur kalau Pak Irfan tidak ada saya berikan kesempatan kepada Pak Nizar Pak Nizar saya boleh sebentar Pak Nizar mana tadi sudah di chatrum dan ingin langsung live katanya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam saya ini mahasiswa mahasiswanya Prof Irwan di UIN Jogja ada yang mau saya tanyakan ini Prof tadi kan Prof bilang dalam menulis result itu tidak boleh interpretasi kira-kira tipsnya apa ya karena kita ini watak Indonesia ya sering berinterpretasi gitu terus tadi di akhir-akhir penjelasan pada elemen penting result itu kan salah satunya memiliki kaitan dengan tujuan masalah jadi link and match dengan tujuan masalah dalam hal ini kira-kira Prof apa bedanya antara result dengan konklusi jadi begitu saya masih agak hambar dan saya juga banyak menemukan jurnal OJS sekopus seperti ini satu jurnal dari scientific research publishing understanding the society of government Bang Lajas ini tidak ada result hanya abstract introduction isi langsung konklusi apakah begini benar karena tim berbeda begitu Prof terima kasih Pak terima kasih Pak Nijar tadi Bu Minar ini ya Bu Minar di anmud ya terima kasih terima kasih Prof saya hanya ingin memastikan saja kalau dalam jurnal yang mengharuskan kita menggabungkan antara result dengan discussion apakah kita tetap memberikan findings dulu baru kemudian memberikan discussion atau boleh pada waktu kita memberikan satu data kemudian sebagai result kemudian kita langsung diskusikan jadi satu data kita analisis as a result kemudian langsung ke discussion atau boleh juga seperti yang Prof jelaskan tadi kita buat kategori untuk setiap result baru kemudian kita discussion meskipun dalam section yang sama terima kasih Prof ya baik Mbak Anies saya kayaknya sudah cukup para untuk saya ini baik baik Prof silahkan ya Bapak Ibu sekalian ini pertanyaan-pertanyaan yang baik yang jadi dasar kita untuk belajar bersama jadi yang pertama saya sampaikan dulu bahwa regime jurnal ini itu adalah template jadi mau bicara jurnal apapun kita mau bicara teori apapun menulis itu tunduk pada template jadi jadi kalau template nya yang tidak mengikuti standar standar ada jurnal juga tidak konsisten gitu konsisten satu artikelnya template nya begini artikel yang lain kok enggak sama bahkan judul-judul atau sub judul ya sub-sub judul di jurnal itu bahkan ada yang pakai kapital ada yang huruf biasa jadi ada jurnal yang seperti itu itu tanda-tanda jurnal yang kurang bereputasi jadi mutu jurnal itu juga ditunjukkan dari layout yang tidak konsisten itu kelihatan dari situ nah jadi template itu nomor satu nah yang kedua yang sedang saya bicarakan ini adalah template imret template imret template imret itu berarti template yang memang memisahkan antara result dan discussion jadi ini template imret nah jadi dia memisahkan ada template yang tidak memisahkan ada ya jadi nanti saya jelaskan pertanyaan Bu Minarmi tadi ya itu betul Bu jadi ada jurnal tidak memisahkan nah jadi ini template itu template yang paling standar di dunia itu adalah template imret tapi setiap jurnal itu bikin template-nya sendiri bahkan masih ada aja jurnal yang template itu introduction habis introduction masih nanti fokus masalah ya jadi pembatasan masalah masih ada aja yang bikin masih ada tujuan pakai subjudul gitu ya pakai subjudul tujuan gitu dan itu ada saja tapi kalau boleh saya bilang dua kecenderungan besar jadi menulis di jurnal-jurnal yang standar ya itu ada dua kecenderungan besar dua kecenderungan besar apa yang satu itu imret ini jadi template imret kalau bapak ibu buka sign direct itu langsung kelihatan tuh template-nya jadi disiplin pakai template ini ada variasi kecil-kecil tapi in principle itu serupa nah nah itu satu regim yang pertama regim yang kedua itu menulis dengan template klasik saya menjemputnya template klasik itu template yang dari dulu kita pelajari apa itu introduction introduction bagian kedua setting jadi setting yang kita sering bilang gambar umum setting yang bagian ketiga itu analisis bagian keempat analisis bagian kelima analisis bagian ke enam conclusion jadi kira-kira kalau ada analisis faktor maka bagian tiga itu faktor satu bagian kedua itu faktor dua bagian keempat faktor dua bagian kelima faktor tiga kalau analisis faktor kalau diskusinya ini tentang dampak jadi misalnya apa saja akibat yang dilahirkan oleh COVID-19 ini di dalam kehidupan keluarga misalnya gitu nah jadi kita bagian kedua itu kita cerita dulu COVID-19 sebagai setting nah bagian ketiga kita bicara dampak pertama bagian keempat dampak kedua bagian kelima dampak ketiga terus kesimpulan nah ini juga template disertasi sebenarnya jadi disertasi itu nanti yang bagian bab pertama itu pendahuluan bab kedua itu gambaran umum setting bab ketiga itu analisis satu bab keempat analisis dua bab ketiga ya bab kelima analisis tiga terus kesimpulan nah jadi bab nah jadi biasanya kita hubungkan bab bab tiga itu menjawab pertanyaan pertama dalam disertasi bab keempat menjawab pertanyaan kedua bab kelima menjawab pertanyaan ketiga ini template klasik nah banyak jurnal yang masih mengenut template klasik itu mengenut template klasik ini jadi saya bicara tentang 30 tahun ya konflik Aceh nah bagian kedua itu tentang sosial budaya Aceh jadi Aceh itu seperti apa itu nah yang ketiga baru analisis tentang ya konflik Aceh ya tentang pengalaman orang Aceh dalam masa konflik dan sebagainya terus seperti itu nah jadi ada dua regim besar dalam hal template ini nah ini yang harus kita lihat jadi misalnya seperti misalnya saya ambil contoh Cambridge Cambridge jadi perguruan tinggi yang punya jurnal-jurnal bagus dia mengenut template klasik nah template Imrade ini template yang baru populer dengan sejak adanya skopus ini gitu dan itu banyak sekali dianut oleh jurnal-jurnal yang terutama yang baru-baru banyak sekali jurnal karena ini jurnal jadi bisnis kan jadi ladang bisnis di dunia sehingga orang bikin jurnal jualan terus pakai template Imrade tadi itu nah kita harus harus tahu itu nah kembali ke pertanyaan Pak Munir tadi Pak Munir harus hati-hati karena apa itu soal menajemen data tadi setiap bagian itu ini Pak Munir harus tahu bahwa tulisan di jurnal itu itu ada belasan tipe yang kita biasa bicarakan satu artikel jadi kalau dibilang artikel itu yang selalu kita ributkan itu artikel karena itu berarti penelitian penelitian empiris lapangan survei dan seterusnya itu melahirkan artikel nah kalau di jurnal itu dibilang review artikel tapi namanya review bukan artikel itu artinya analisis pustaka jadi studi pustaka dalam bahasa kita jadi kalau studi pustaka kita baca 40 buku 40 judul artikel jurnal itu tentang COVID-19 COVID-19 tentang Indonesia di Indonesia kita analisis itu namanya review jadi di jurnal dilang review nah itu maksudnya analisis pustaka di luar itu jadi yang Pak Munir baca itu itu bisa namanya itu perspektif bisa namanya correspondence bisa namanya response ya jadi bisanya field notes jadi itu yang jarang kita ketahui maksudnya apa jarang kita tulis semua orang menulis artikel ya coba menulis commentary jadi commentary jadi mungkin saja yang tadi Pak Munir lihat itu commentary karena kalau commentary kalau artikel nggak bisa terima 2000 kata 2500 kata artikel itu 4000 kata bagas nah kalau commentary itu 2000an kata nggak boleh lebih dari 2500 kata jadi ada tipe tulisan yang bedah nah yang kalau itu memang nggak bisa dia bicara risal sendiri discussion bisa memang di setiap subjudul itu masuk ini Pak Munir nggak usah jauh-jauh baca tulisan saya di psychological trauma itu bukan artikel itu commentary jadi itu menulisnya tidak seperti yang saya ceritakan ini karena memang cara menulisnya berbeda ada tipe yang berbeda nah itu tampilannya sangat-sangat berbeda nah kemudian yang tadi pernyataan bahwa discussion dan risal itu campur aduk itu lumrah tidak lumrah bu jadi tidak lumrah jadi dalam penulis kualitatif itu lumrah karena kita tidak tahu atau kita menulis dengan kualitas yang jadi tidak lumrah jadi yang namanya menulis kualitatif itu ya kelemahan kita memang kita sembunyikan data karena memang kita tidak punya data jadi sering kita menulis datanya disembunyikan jadi kalau ditanya ada mahasiswa saya tanya ini datanya mana sudah saya jadikan satu dengan analisis jadi sudah jadi roti kita tidak bisa lihat tepungnya dimana gulanya ada pangka telurnya itu berapa kita tidak bisa lihat nah nulis artikel ala jurnal ini ala jurnal sekarang ini dia ingin tahu tepungnya itu berapa telurnya berapa gula itu berapa banyak itu dia ingin tahu jadi tidak boleh diaduk dicampur aduk itu tidak boleh itu itu mau kualitatif kualitatif sekarang seperti itu nah jadi kalau yang diaduk tadi itu itu template yang klasik yang saya bilang tadi saya bilang tadi nah itu harus canggih artinya memang dicampur walaupun dicampur itu ada etikanya ada etikanya jadi tidak bisa nanti dibilang wishful thinking jadi artinya yang kita tulis itu yang kita inginkan bukan yang ada tugas peneliti itu cuma merekam merekam yang ada yang gak ada gak bisa satu penelitian judulnya tentang revitalisasi saya baca ini revitalisasi saya tanya pada penulisnya Pak ini siapa yang melakukan revitalisasi ya ini harus kita lakukan Pak loh Bapak ini nulis artik revitalisasi atau mau melakukan membangun kebudayaan melestarikan kebudayaan dengan gerakan revitalisasi ini nulis artikel kok gak ada revitalisasi nulis revitalisasi jadi yang dia tulis itu keinginan dia supaya budaya-budaya islam itu perlu direvitalisasi lah ini nulis artikel menulis sesuatu yang ada bukan yang kita bayangkan gitu ya nah inilah bedanya nah itu tadi Pak Nizar harus bisa dipisahkan dipisahkan mana yang ada mana yang tidak ada yang ditulis yang ada kalau mimpi kita keinginan kita gak boleh ditulis itu harus memang dipisah makanya kalau menulis meneliti harus mengambil jarak nah kita harus pintar-pintar membedakan kita sebagai pengkutbah ya tukang ceramah yang ngurus umat dengan kita seorang penulis harus dibedakan karena yang satu namanya aktivism yang satu namanya aktivism yang satu aktivism nah kerja-kerja aktivism itu berbeda sekali ya paradigmanya berbeda sekali dengan tulisan akademis ini harus kita bedakan nah juga seperti result dan konklusi beda Pak kalau result kan data konklusi gak ada datanya beda jadi kelemahan kita biasanya konklusi kan ringkasan jadi data yang di depan diringkas lagi sehingga Pak gak beda dengan result karena diringkas jadi cuman result itu lebih lengkap konklusinya itu ringkasan nah itu karena salah ya karena salah kesimpulan sesuatu yang sebelum penelitian kita tidak tahu itu kesimpulan kalau belum penelitian aja kita udah tahu itu bukan kesimpulan jadi kesimpulan itu sesuatu yang mengagetkan ternyata gitu ya ternyata gak terbayangkan sebelumnya ini temuan terus kita simpulkan gitu nah jadi bedanya disitu Pak ini nah Bu Minar nih jadi dalam jurnal jurnal yang result dan discussionnya digabung itu sebaiknya tetap resultnya ditampil ditampil dulu jadi jadi sekuensinya itu kita bikin kategori ya introduksi jadi pengantarnya kemudian datanya tampilan nah dari data itu kita tarik bertingkat jadi ada lima tingkat itu cara membaca data ya jadi Bapak Ibu sekalian harusnya ini saya bicarakan malam minggu depan gitu ya malam minggu depan jadi begitu kita tampilkan tabel nah kita bicarakan yang namakan deskriptif jadi deskriptif itu diwakili oleh tabel setelah deskriptif kita lakukan eksplanatif jadi eksplanatif itu kita menjelaskan tabel belum menganalisis kita menjelaskan tabel jadi explain ya to explain the trend and tendensi dari tabel itu itu eksplanatif nah setelah kita lakukan eksplanatif kita lakukan proses diskursif nah diskursif itu gimana ya kita melakukan perbandingan 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 dengan data lain nah masuk 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 pada pembahasan discussion ya perbandingan dengan literatur disinilah masuk literaturnya literatur bisa masuk nah setelah itu kita geser baru kita masuk ke interpretation nah jadi kita lakukan pros pemaknaan dengan kontekstualisasi ya teknik kontekstualisasi nah yang kelima itu baru kita bicarakan reflectionnya gimana implikasi implikasinya apa itu apakah bisa melahirkan dari tabel itu kita analisis bertahap tadi sampai lima tahap bisa melahirkan wisdom apa enggak gitu kita selesaikan disitu nah titik disitu nanti di ujung kita selesaikan di conclusion jadi ada ada lima tahap pembacaan nanti secara lebih detail saya bicarakan malam minggu depan ya nah jadi tetap saja disiplin jangan campur aduk karena apa itu tulisan yang bagus itu membuat orang mudah membacanya mudah mengikutinya gitu ya walaupun terkesan agak teknis tapi itulah yang dimaui jurnal itu yang dimaui jurnal jadi kalau mau dengan cara yang bebas memang hari ini tidak usah menulis jurnal kita menulis buku itu luar biasa kebebasannya tapi sekarang menulis jurnal ini kan karena kita percaya pada jurnal jadi saya menunggu kapan kita semua tidak percaya lagi pada skopus itu saya tunggu waktu itu karena itu artinya kita nanti mulai percaya pada Sinta pada ya pada sistem sistem indeks yang kita percaya bersama gitu jadi sampai hari ini mulai-mulai agak-agak gak percaya kan pada skopus mulai terasa sekarang saya tunggu kapan kita semua mulai tidak percaya pada skopus ya itu nanti akan bangkit jurnal-jurnal Indonesia nanti indeks Indonesia indeks nasional ya kita bikin indeks nasional yang kuat ya itu jauh lebih bagus daripada kita sekarang ini apa banyak mengalami kesulitan tentu yang positif banyak sekali ya tapi saya kira perlu banyak kerja artinya berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan orang Indonesia menulis ini banyak sekali kerja dan sebagian orang tidak mengerjakan pekerjaannya itu itu jadi masalah jadi orang-orang pintar menulis tidak mengajarkan pada orang lain jadi dia menikmati kepandainnya sendiri menulis tidak menularkan pada orang lain ini bagian dari masalah masalah terus kita sering mencemoohkan orang yang tidak bisa menulis tapi kita tidak mengajarkan pada orang lain jadi mudah-mudahan nanti iklimnya bagus ya jurnal-jurnal kita makin bagus kita punya indeks yang kuat jadi sistem indeksasi yang kuat kita percaya pada jurnal kita ini yang kita harapkan kita pada bahasa Indonesia saja tidak percaya jurnal kita semua harus pakai bahasa Inggris sementara Malaysia boleh pakai bahasa Melayu Skopus tapi bahasa Melayu itu semua harus bahasa Inggris seolah-olah kalau enggak bahasa Inggris itu tidak internasional ini saya kira ada yang salah-salah kaprah dalam dunia akademi kita dalam internasionalisasi ini saya kira harus pelan-pelan kita benahi yang terakhir Mas Ben jadi tingkat kesulitan menghadapi jurnal itu berbeda-beda ada satu ketika saya kirim surat ke jurnal saya bilang I just could not find itu link to upload my articles please advise saya beri nasihat jadi gimana itu dibalas email saya dengan mengatakan Irwan just send my email coba jadi masih banyak di dunia ini yang pakai sistem yang sangat tradisional just send to my email nah di Indonesia aja udah OJS semua kan gitu ya ini banyak di belahan dunia ini banyak sekali jurnal yang masih urusannya kirim ke email editor nah tapi ekstrim juga itu jurnal itu jurnal dengan sistem kalau kita upload itu kita upload dulu judul masuk judul lewat habis itu abstract habis itu suruh upload yang pertama apa bibliografi pakai file sendiri bibliografi karena akan diperintah dulu ada nggak yang kita-kita kutip ini bisa ditemukan nggak sumber-sumber jangan-jangan ada unsur kebohongan saya mengalami itu dikembalikan itu khusus dengan catatan-catatan di bibliografi itu ini nggak bisa ditemukan ini nggak lengkap apa-apa itu satu-satu jadi cuman bibliografi diminta kita upload baru nanti teks jadi teksnya itu belakang setelah semua yang lain kita upload baru teks nah satu-satu nah tadi ada Mas Benny bilang memang banyak jurnal itu yang minta kalau tabel itu harus pakai ini khusus jadi ada jurnal yang dia pakai template-nya khusus kita harus meng-copy artikel kita ke template dia itu dan itu tidak selalu mudah karena apa tidak semua kita terampil memainkan komputer nah itu makanya saya sarankan kalau menulis itu keroyokan jangan sendiri-sendiri karena kalau bisa cari yang muda yang terampil komputer yang betah untuk ini lihat program mempelajari itu sehingga nanti kita bisa terbantu sambil kita membina yang muda substansinya dari kita teknisnya dia membantu kita nanti akan akan ini ya akan bisa ini kita atasi kesulitan-kesulitan itu jadi harus dihadapi Mas Benny karena banyak jurnal memang meminta seperti itu ya nah jadi Bapak Ibu sekalian itu jawaban saya ini ada saya mungkin saya bisa nunjukkan contoh mana ya saya tadi yapin oh bukan disini nah ini saya ambil contoh saya keluar dulu kayaknya kalau nah ini mudah-mudahan bisa Bapak Ibu lihat ya ini tulisan ini saya ambil contoh ini tulisan standar ya jadi artinya ini jurnal Kogen Kogen itu jurnal yang standar jadi bagian resultnya kalau kita lihat jadi misalnya ini ya ini bagian result result terus tampilannya begitu 4 2 tadi ada 4 1 ya distrukturkan 4 1 4 2 tabel 2 return policies regarding innovation jadi policy-nya jadi policy itu dari pasal-pasalnya itu kita ambil ya ayat-ayatnya disini kita bikin code screen-nya tidak nucur oh screen-nya belum masuk ya screen-nya oke coba ini apa apa sudah bisa dilihat sekarang oke ya oke nah jadi ini saya ini Kogen Education ini jurnal yang standar ya jadi artinya dia dia uploadnya pakai sistem semuanya rapi dan rapi sekali dan komunikasinya bagus sekali cepat ada yang harus kita perbaiki ada yang malah dia kembalikan ya ini saya rekom dia tidak terlalu lama tapi memang ini ya kritis jadi kembalikan kurang apa minta kita perbaiki tapi sangat support dia sangat support kita lihat jadi seperti ini jadi tabel kita masukkan tabel 2 ini data kan cuman kebijakan ini kebijakan perguruan tinggi kita tulis begini kita kasih keterangan sedikit dijelaskan nah kemudian tabel 3 jadi ini kita masukkan jadi kalau kita ada sumber ini kita masukkan sumbernya kita bertiga ini kan tentang policy narrative vision nah jadi di sumbernya kita tulis kompilasi ya di compile oleh peneliti dari berbagai sumber nah ini bicara tentang demoralisasi nah bahkan ada wawancara yang kita mengutip seorang dosen ya pernyataan seorang dosen interview Januari 2020 nah terus gimana pengaruh policy itu nah jadi kita tampilkan di ini nah udah discussion ya udah discussion nah jadi jadi seperti itu nah ini tadi yang saya bilang ner kita lihat sebentar ini new educational review ya lebih simple jadi lebih simple dia menganut imret bapak ibu sekalian imret itu introduction langsung method ya nah ini imret dia menganut imret nah jadi kita lihat result nya waktu dia tampilkan result ini method ya masih method result 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 1 tabel 1 ini ya cuma aja nah udah sedikit tuh keterangan terus tabel 2 jadi kira-kira hasil 2 gitu hasil 2 jadi gak harus ya 4 1 4 2 4 3 itu tidak harus yang penting sistematis itu hanya untuk membantu kita menstrukturkan nah ini yang saya bilang tadi 4 halaman ya coba kita lihat ini semua data wawancara dia tampilkan begini 4 halaman dia tampilkan nah jadi itu nah jadi discussion nya dia bikin seperti ini nah ini temuan itu didiskusikan seperti ini udah selesai nah ini kalau kita lihat ini kita bilang gampang sekali sederhana sekali ya nah jadi tulisan yang dimuat itu tulisan yang sederhana Bapak Ibu sekalian bukan yang rumit-rumit itu ya tulisan kita gak muat di jurnal itu karena terlalu rumit terlalu banyak beban kita bawa di tulisan kita sehingga susah untuk masuk ke jurnal jadi kalau kita perhatikan tulisan-tulisan jurnal itu tulisan yang simple ya sederhana itu nah Mbak Anies itu saya kira tanggapan untuk kawan-kawan baik Prof ini masih ada empat lagi penanya masih dimungkinkan ya boleh saya kira ini terakhir ya sesi terakhir satu lagi oke baik silahkan tadi yang sudah Raisen Mbak Nuru Islam nanti dilanjutkan oleh Bu Al-Fishyah tadi kemudian Pak Suyaji dan Ibu Mufliha Wijayanti baik silahkan Mbak Nurul Islam bisa menyampaikan langsung pertanyaannya adakah baik yang selanjutnya Bu Alif tadi sudah masuk ke Zoom lagi sempat tadi ke YouTube ya silahkan baik selamat malam Prof Irwan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya pertanyaan ini kaitannya dengan detail dan sebenarnya kaitannya juga dengan pertanyaan saya beberapa yang lalu terkait dengan wawancara jadi seperti tadi disampaikan oleh Prof Irwan salah satu isi dari wawancara nah pertanyaannya dari sekian banyak kutipan wawancara yang kita miliki kutipan wawancara yang bergirai di dalam artikel karena kalau dalam konteks skripswa itu kan semua supaya tebal halaman padahal dalam konteks artikel mungkin itu pasti tidak mungkin bisa dilakukan kita harus memasukkan kutipan wawancara yang harus kita masukkan dari sekian banyak pilihan kutipan wawancara terakhir sesuai permintaan Pak Inas menyampaikan pantun mandi basah sungguh senangnya sangat enaknya saya Alvisah Tuhan sudi menjawab Al-Fatih Al-Fatih ini pasti ini sungai sungai apa ya ya lanjut iya selanjutnya pertanyaan dari Pak Suyadi silahkan Halo Pak Suyadi masih adakah Pak Suyadi dari Universitas Ahmad dalam Jogja Jakarta mana beliau enggak ada ya tangga bisa dicek masih ada enggak belia ada Mbak Mulya ada itu Mbak Mulya Mbak Mulya baik terima kasih salam kenal Bu Anies Farida saya Mulya dari IIN Metro yang pertama mungkin lebih ke curhat Prof dan teman-teman terkait dengan penulisan risau hal tersulit yang saya hadapi adalah membuat kategorisasi dalam risau jadi ini risau satu ini risau dua dan kemudian dari risau satu itu ada tiga bukti nah itu untuk memulai sampai ke kategorisasi itu saya seringkali mengalami kesulitan dan itu membuat saya stuck kemudian curhat yang kedua saya seringkali tidak bisa menahan diri untuk tidak menulis apa yang saya pikirkan tentang data nah ini mungkin lebih banyak perlu lebih banyak latihan lagi sesungguhnya tapi barangkali ada trik yang paling mudah untuk bisa saya lakukan nah terkait dengan pertanyaan tadi Prof Irwan menjelaskan posisi risau dalam keseluruhan artikel ada tadi tujuan satu kemudian linier dengan metod satu finding satu discussion satu sampai conclusion dan itu saya membayangkan seperti yang Prof Irwan jelaskan terkait dengan level deskriptif kemudian kritis dan transformatif begitu ya kalau tidak salah nah pertanyaan saya jika kemudian artikel ini bersumber dari teks atau data-data dari media nah bagaimana ini result ini dijelaskan kaitannya dengan metodnya terima kasih itu Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik ini Pak Suyadi sudah merespon di chatroom beliau masih ada dan siap silahkan Pak Suyadi terima kasih suara saya bisa didengar Bu bisa didengar dengan jelas Prof Irwan izin bertanya saya dari UAD di FAI Prof di kami itu sekarang sedang berkembang tren penelitian jenis research and development jenis penelitian pengembangan yang biasanya itu untuk menghasilkan produk-produk pembelajaran begitu nah kalau tadi disampaikan bahwa hasil penelitian adalah apa adanya nah sementara riset ini peneliti betul-betul melakukan sesuatu yang sebelumnya atau mengembangkan yang sebelumnya sudah agak menjadi lebih baik begitu nah apakah kegiatan peneliti untuk mengembangkan ini bisa disebut sebagai apa adanya atau malah masuk yang seharusnya tadi atau sebagaimana keinginan peneliti tadi mohon penjelasannya Prof terima kasih terima kasih Mbak Suyadi Prof Irwan ini ada satu di chatroom yang mungkin nanti juga sekalian direspon dari Pak Saharudin yaitu ini sebenarnya kaitan pertanyaan Mbak Mufliha tadi tentang struktur riset mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah artinya apa yang kita jelaskan dalam riset tentu sesuai hanya tentu sesuai hanya sesuai fokus pertanyaan peneliti oh maksudnya apakah dalam riset ini berarti nanti ibaratnya menjawab menjawab dari rumusan masalah yang ada yang kemudian data dari yang kita proyek di lapangan terkait pertanyaan penelitian itu bagaimana sih kemudian menuangkannya yaitu dalam menuangkan struktur riset mungkin seperti itu dan kemudian kebingungan ini kalau lagi diterangkan seperti ini gak ada bingungnya atau mudah begitu aja kayaknya mempraktekan tapi begitu kita melakukannya itulah kemudian timbul kesulitan mungkin itu Prof silahkan dijawab baik Mbak Anies ini saya kira memang kesulitan-kesulitan yang biasanya dihadapi di dalam menulis kenapa? karena kita tidak biasa melihat sesuatu secara objektif jadi ini teori ini penting sekali ya artinya bagaimana membuat dan mendefinisikan diri kita sebagai peneliti ini penting sekali makanya dulu kalau Mbak Anies ingat Prof Nasikun dulu pernah mengatakan peneliti itu akan berhasil kalau dia sudah bisa melihat mayatnya sendiri gitu ya jadi maksudnya itu perumpamaan kalau kita sudah bisa keluar dari tubuh kita dan bisa mentertawakan diri kita sendiri sudah bisa melihat sesuatu secara objektif jadi coba kita bayar kira-kira kita bisa mengambil jarak mengambil jarak jadi gak ada urusan misalnya kita saya saya ambil contoh untuk refleksi ya suatu hari suatu hari di lapangan penelitian di Kulon Brogo saya meneliti bersama Benjamin White itu meneliti ulang penelitian Pak Ben yang tahun 74-an jadi setelah 25 tahun kemudian kita teliti ulang suatu hari waktu kita sore-sore mau wawancara dapat berita seorang penduduk yang menjadi informan kita itu obnama di rumah sakit dan masyarakat sedang mengumpulkan bantuan uang untuk mengeluarkan dia membawa pulang dia dari rumah sakit karena dia udah udah sembuh dari rumah sakit tapi gak bisa dibawa pulang karena uangnya kurang saya waktu itu bertanya pada Pak Ben gimana Pak Ben kita perlu nyumbang kita berdebat panjang sekali berdebat panjang itu soal apa kita ini sedang bicara sosial security di pedesaan tolong menolong nah kita sebagai orang luar kalau kita ikut menyumbang itu berarti kita ikut mengintervensi hasil penelitian kita gitu loh ya jadi kita memberi faktor baru ke dalam kehidupan masyarakat jadi itu berat sekali secara kemanusiaan kita ingin nyumbang mau nyumbang tapi secara akademis dalam riset itu kita gak boleh intervensi karena ini penelitian penelitian objektif bukan penelitian R&D tadi itu gitu ya gak boleh mengintervensi sampai begitu nah jadi inilah Mbak Ben ya kita harus terbiasa terbiasa gak nangis gitu lihat sesuatu kesedihan karena kalau kita ikut nangis kita gak bisa nulis dengan baik jadi ada kesedihan gitu ya kita menuliskan tentang kesedihan kita gak boleh nangis karena kalau kita udah nangis kita tidak berposisi lagi sebagai peneliti yang objektif melihat fenomena itu jadi peneliti itu kalau udah ikut nangis dia gak bisa kritis padahal dia harus kritis gitu harus keluar ini sesuatu yang kadang-kadang bukan soal latihan tapi soal kesadaran kita sadar gak gitu ya jadi saya pernah menguji satu tesis satu tesis begitu terus saya penguji gak kenal sama sekali dengan penulis tesis ini waktu saya menguji itu saya langsung bikin statement itu saya bilang ini saya membaca tesis ini itu seperti tesis yang ditulis oleh seorang camat saya bilang begitu pembimbingnya itu ketawa saya jadi berhenti ini kok ada ketawa ternyata benar-benar dia camat jadi dia benar-benar camat saya membacanya itu seperti karya seorang camat ini karena apa karena kita gak bisa memisahkan diri kalau kebetulan kita camat menulis tentang program pembangunan di daerah kita kita gak boleh itu berbicara nah ini kita sering kali kalau saya baca laporan teman-teman sering kali dalam laporan itu dia bersikap bukan sebagai penulis tapi sebagai informan jadi informasi yang ditulis itu berasal dari dirinya sendiri itu jadi masalah dalam tulisan jadi masalah kita harus harus terbiasa memisahkan kalau perlu orang lain disuruh menulis kita yang jadi informan jadi itu tulisan milik orang lain bukan milik kita jadi ini karena apa karena kita tahu semua yang mau kita tulis itu jadi masalah makanya harus nulis sesuatu yang kita gak tahu supaya ide-ide kita sendiri gak terlibat harus mencari sesuatu yang baru nah jadi ini penting sekali nah dalam saya selesaikan dulu ya Mbak Mufilia tadi jadi memang tantangannya ini sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Alvis jadi tantangan menulis risal itu memang pada kategorisasi jadi pengklasifikasian jadi kalau kita mau menulis risal sebelum kita tulis kita klasifikasikan dulu jadi pertanyaan penelitiannya apa jadi kalau misalnya kita bilang kan misalnya saya ambil contoh gini ya saya sering bilang misalnya di depan itu saya ingin menunjukkan jadi tujuannya apa saya ingin menunjukkan melalui tulisan ini bahwa orang-orang yang meninggal di Indonesia ini bukan bukan semuanya karena COVID sebagian itu karena trauma psikologis jadi bukan karena virus tapi karena trauma meninggalnya karena trauma nah sekarang risal sampai pada risal yang tujuannya tadi menunjukkan itu nah sampai pada risal itu saya bikin klasifikasi jadi kalau jadi kembali ke Pak ini ya Pak Suyadi tadi jadi kalau saya menulis risal tadi itu ya ini menulis bukti ya jadi bukan risal itu bukan sekedar ini ya jadi menjawab pertanyaan tapi ini mencari bukti jadi usaha menulis itu usaha menunjukkan bukti-bukti atas pernyataan kita atas praduga-praduga kita tadi atas hipotesis-hipotesis nah saya cari buktinya bagaimana saya mencari bukti ya saya bikin klasifikasi coba kira-kira bukti yang pertama untuk meyakinkan orang bahwa meninggal itu bukan karena COVID nah saya cari data statistiknya jadi yang meninggal berapa terus ternyata meninggal itu misalnya 6% 6% terus saya pakai justifikasi literatur justifikasi literatur kalau COVID itu meninggalnya 3-4% berarti kalau 6% itu di atas 4% tadi itu berarti bukan karena virus itu karena faktor-faktor lain nah dari data wawancara saya data wawancara itu memperlihatkan orang sudah mulai trauma sudah mulai secara psikologis terganggu jadi data wawancara dan data statistik tadi itu saya jadikan satu cara untuk membuktikan itu jadi saya bikin klasifikasi klasifikasi yang pertama saya pakai data statistik itu klasifikasi yang pertama jadi risalnya itu risal satu itu saya bermain di statistik saya cari bukti-bukti statistik bukti yang kedua itu wawancara wawancara tentang kondisi psikologis dari masyarakat kita yang itu ini ya bisa kita dapatkan dari berbagai data wawancara misalnya wawancara pakai google form atau telepon WA WA group misalnya gitu nah kita jadi kita bikin klasifikasi satu statistik yang kedua data wawancara wawancara nah yang ketiga misalnya kita untuk membuktikan itu untuk membuktikan itu kita men-trace kita menggunakan data tracing tracing sejumlah orang yang meninggal gitu nah sejumlah orang yang meninggal jadi misalnya apa meninggal kan covid itu orang yang meninggal mestinya yang tua gitu ya ya ini mudah kok meninggal memang ada sakit apa di-trace gitu di-trace jadi kita bikin klasifikasi nah akhirnya result itu akan berisi 41 itu data statistik 42 data wawancara 43 itu adalah data tracing tadi nah itu kita bikin klasifikasi jadi dengan tiga cara itulah kita membuktikan dokumen dasar kita dengan tiga cara itulah kita membuktikan apa yang kita sampaikan kepada dunia nonjauh di sana sehingga tulisan kita jadi kuat jadi jangan terbesar memikirkan tulisan artikel itu jangan terlalu besar oh kalau ditanya mau mau nulis apa oh ceritanya enggak selesai-selesai jadi kalau Anda enggak bisa menjelaskan tulisan Anda itu dalam dua kalimat tiga kalimat itu berarti enggak selesai itu berarti bukan tulisan yang bagus tapi kalau Anda bisa menjelaskan seperti kita nulis disertasi ditanya nulis tentang apa oh ini berarti belum jelas disertasinya masih jauh dari selesai belum jelas tapi kalau sudah bisa menjelaskan saya ingin menguji berlakunya teori protestan etik itu di dalam komunitas muslim titik itu nah itu berarti disertasinya hampir selesai udah jelas nah tulisan nah tulisan gitu kamu nulis tentang apa saya ingin menunjukkan bahwa kematian dalam masa covid itu tidak semuanya disebabkan oleh virus tapi oleh trauma psikologis nah itu berarti jelas tulisannya nah jadi itu saja beban jadi bikin beban menulis itu sedikit sekecil mungkin bebannya sehingga apa yang banyak apa data artinya data tadi kan tiga sumber data kita pakai untuk membuktikan itu sehingga punya data yang kuat ya untuk menjelaskan itu nah jadi Mbak Avies waktu kita wancara ada segudang data tadi enggak semuanya dipakai tergantung klasifikasi kita bikin dulu klasifikasinya nah klasifikasi yang kita bikin itulah yang menentukan data ini boleh dipakai apa tidak kalau ini enggak relevan dengan klasifikasi kita jangan dipakai itu bisa dipakai untuk yang lain gitu ya nah Pak Suyadi jadi research and development itu research and development itu ada dua Pak jadi sebenarnya kan kita mau bikin satu program developmentnya ini ya jadi apakah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai treatment atau peningkatan religiositas misalnya nah jadi kita butuh database jadi research itu untuk database kita sebelum bikin developmentnya itu enggak bisa kalau enggak ada database yang bagus nah database ini yang penting jadi jangan database-nya udah diintervensi seperti yang kita mau bukan justru database itu harus kita pastikan seobjektif mungkin jangan kita terlibat supaya kita dapat data yang bagus menjadi dasar untuk membuat rancangan-rancangan pengembangan tadi pengembangannya sendiri itu pakai action research gitu ya dengan metode action research tapi yang namanya data dasar nah apalagi kalau misalnya developmentnya itu didasarkan pada research yang sudah ada berarti research yang sudah ada itu sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip yang memenuhi syarat tadi nah atas dasar research yang bagus itulah yang memenuhi prinsip-prinsip tadi kita membangun ya membangun satu yang kita sebut program perubahan pengembangan ya meningkatkan taraf hidup masyarakat atau meningkatkan daya tahan masyarakat misalnya itu itu tentu saja itu dengan cita-cita artinya dengan perspektif yang kita punya itu menggabungkan activism jadi menggabung activism dengan akademi jadi dengan akademi itu kita gabungkan dengan activism nah jadi harus kita bedakan yang akademik itu harus dipelihara tetap dengan dasar-dasar akademik nah jadi saya kira itu ya yang bisa sampaikan kepada ibu bapak sekalian dan sekali lagi risal itu panjangnya cuma seribu seribu lima ratus kata jangan bebankan jurnal itu dengan banyak sekali kata-kata kita kita kadang-kadang ini ya suka sekali berkata-kata walaupun enggak perlu gitu jadi untuk jurnal itu jurnal itu cuma menganut dua hal yang satu enak dibaca yang kedua perlu gitu jadi yang enggak enak dibaca jangan yang enggak perlu enggak usah gitu tulis artikel lain masa mau nulis artikel cuma satu data itu jadi saya sering bilang sekali riset sekali ngumpulkan data itu harus bisa nulis tiga artikel satu skopus satu sinta yang satu santi jadi semua dapat bagian semua dapat bagian jadi supaya jurnal lokal kita juga hidup jadi sintanya hidup yang dikelola santi juga hidup jadi jurnal itu jangan kita support internasional terus yang nasional yang lokal mau apa jadi ada kaliber-kaliber ada supaya bisa tumbuh bersama makanya setiap riset itu kita bikin tiga artikel satu melihat khusus dimensi gendernya penelitian yang sama satu melihat dimensi anak yang satu melihat dimensi hukumnya misalnya seperti itu untuk topik yang sama kekerasan meneliti kekerasan yang satu melihat dimensi perempuannya yang satu kekerasan melihat akibatnya pada anak yang satu melihat dari sudut hukum atau demokrasi jadi tiga tulisan untuk kumpulan data yang sama kenapa bisa tiga tulisan karena tidak semua data tadi kita colok ke dalam satu jurnal jadi tidak muat jadi suksuan di jurnal datanya bisa dipakai untuk artikel yang lain Mbak Ani saya kira itu pertemuan kita malam ini dan pasti tidak selesai karena memang belum sampai diskusi dan belum sampai konklusi jadi kalau saya bicara lengkap itu saya melakukan disruption itu wilayahnya untuk diskusinya nanti malam minggu depan kita bicara diskusian nanti semakin jelas sampai pada konklusan kita nanti dapat bayangan yang utuh bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti dari introduction saya kira bisa mereview kembali di youtube supaya dapat pengetahuan dan juga reference yang lebih lengkap karena setelah itu nanti kita share semakin dalam semakin dalam nanti semakin spesifik sampai pada yang teknis nanti kita coba praktekkan menulis dengan sistem yang memudahkan seperti misalnya bagaimana menulis mendele saya tidak akan mengajarkan mendele jadi Bapak Ibu sekalian belajar tapi saya akan tunjukkan bagaimana kita menulis dengan mendele supaya matanya tidak mendele pakai mendele supaya tidak satu-satu referensi dicari sayang matanya jadi dengan reference manager itu memudahkan kita nanti kita akan sampai ke sana baik kurang dan lebih saya mohon maaf saya kembalikan kepada Mbak Anies terima kasih terima kasih banyak Prof Irwan ini sebenarnya tadi kalau saya lihat di chat masih banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab tetapi waktu sepertinya yang tidak memungkinkan atau mungkin harus yang pertanyaan yang sangat penting boleh dicatat untuk kemudian nantinya bisa dijawab di sesi akhir banget kapan sudah dicatat oleh panitia di sini nanti kita respon di malam kamis forum untuk konsultatif sifatnya di malam kamis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan termasuk pertanyaan di youtube kita bahas di malam kamis terima kasih banyak atas pencerahannya malam ini luar biasa teman-teman banyak yang tertinggal dan insya Allah akan semakin banyak yang mengikuti ngaji baik di malam kamis ataupun di malam minggu seperti hari ini demikian sahabat tia skolar tercinta dimanapun berada ngaji malam ini saya mungkin hanya sedikit saja mengingatkan bahwa ternyata membuat jurnal ini yang perlu diingat-ingat tadi produknya bisa ke skopus bisa ke kinta dan sang gitu ya dan kemudian harus enak dibaca dan perlu ada yang penting juga lagi bahwa kalau tadi terjadi perdebatan bagaimana kita menuangkan data yang kemudian tidak tercampur dengan analisis ataupun interpretasi ternyata ada dua kecenderungan besar di dalam model menuliskan atau menuangkan ini kalau yang pertama adalah template IMRG tadi ya ada introduction method result and discussion kemudian ada template klasik yaitu dengan introduction setting kemudian analisis ini bisa berisikan result 1, 2, 3 dan ditutup dengan conclusion ini menarik sehingga kita sebagai calon yang melamar untuk tulisannya dimuat di sebuah jurnal maka harus mengintip macam apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh pengelola jurnal itu tidak bisa kita kemudian sesuka-suka hati kita kita mengikuti tren mana yang memang dianud oleh jurnal tersebut itu yang mungkin bisa menjadi cara-cara yang penting dan yang paling-paling penting lagi adalah memang menulis itu bukan kerja instan semalam jadi kita hari ini belajar dan kemudian kita bisa tetapi ada proses panjang yang tidak mengenal lelah dan pantang menyerah itu yang harus dijaga semangat untuk selalu menulis dan memang kita tidak akan pernah bisa menulis tanpa kita pasok ini otak kita ini dengan bacaan-bacaan update hasil-hasil riset terbaru juga kalau tadi Prof. Irohan di Usu sempat mengatakan bagaimana sih cara cerdas singkat pertama handbook yang dibaca pertama supaya kita cara cerdas instan itu adalah membaca handbook kemudian yang kedua kompanien kita ya Prof terus tiga kita membaca annual review seperti itu ini sepertinya Mas Yese sudah menampakkan diri ini waktunya sudah mau habis jadi saya harus tahu diri baik saya ingatkan lagi bahwa kita berkomunitas dalam IAS scholar dalam kajian mengaji di malam minggu maupun di malam kamis itu sebenarnya hanya untuk menjaga menjaga bagaimana kita tetap bersemangat berkarya itu kuncinya bersemangat karena tanpa bersama-sama tanpa bergabung dalam sebuah komunitas maka seakan-akan kita berjalan sendiri dan berjalan pendiri seperti itu baik terima kasih itu saja kalau ada kesalahan dari saya semata-mata dari saya dan semua kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan masasi diambil ya terima kasih Mbak Anies yang telah memandu kuliah kita pada malam hari ini tak terasa kita sudah berada di penghujung waktu waktu pukul di Jogja sekarang menunjukkan pukul 21 42 menit saya kira ini sudah cukup arut malam dan tadi Prof. Iwan telah mengupas habis tentang bagaimana menulis result atau hasil dalam artikel kami memperhatikan berbagai chat di Youtube maupun di room ini banyak pertanyaan yang sesungguhnya itu untuk kuliah yang akan datang jadi sahabat dan kerabat sekolah dimanapun Anda berada tetap mengikuti kuliah-kuliah yang kami sajikan dari waktu ke waktu karena kami desain kurikulumnya itu berputusan sesuai template jurnal jadi jika pada malam hari ini kita konsentrasi full pada bagaimana menulis result insya Allah pada malam minggu yang akan datang kita fokus pada bagaimana menulis discussion jadi banyak pertanyaan yang sampai pada kesimpulan bahkan pada bagaimana menulis referensi mohon bersabar karena masih ada kuliah-kuliah kami berikutnya perlu kami sampaikan bahwa viewers pada malam hari ini itu pada angka 506 viewers jadi saya kira sangat luar biasa atensi daripada pencinta ilmu khususnya pada malam hari ini karena menyentuh angka 506 saya kira sangat luar biasa dan insya Allah pada malam kamis yang akan datang pada tanggal 22 Juli 2020 sekolah menulis jurnal seri ketujuh akan dilanjutkan sebagaimana yang disinggung oleh Prof. Irwan berbagai pertanyaan yang tidak sempat dijawab atau direspon pada malam hari ini insya Allah pada sekolah menulis jurnal tanggal 20 Juli yang akan datang kami akan merespon kami telah mencatat pertanyaan-pertanyaan di room meeting maupun di Youtube dan kami akan kompilasikan dan kami serahkan kepada Prof. Irwan untuk mengupasnya secara tuntas pada kuliah-kuliah yang akan datang saya tidak akan berpantun ria pada malam hari ini karena Mbak Alvis dari kota baru sana sudah mewakili saya saya kira tidak perlu itu lagi dan sebagai penutup tetap sahabat dan kerabat IAH Schooler dimanapun Anda berada jaga kesehatan jaga semangat tetap produktif di tengah pandemi ini mari belajar maju dan sukses bersama IAH Schooler terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat malam selamat menikmati